Hai merhaba oleh sebab itu Nabi Ayyub dipuji oleh Allah diantaranya punya sifat sobrun sabar sabar menghadapi ujian sabar itu ada yang disebut di dalam Al-Quran sobrun jamilun sabar yang indah sabar yang cantik sabar yang cantik itu bagaimana? la syakwat tafi gak ada keluhan gak ada keluhan di awal ujian dia sudah bersabar dan tidak mengeluh kepada manusia itu namanya sobrun jamilun ada sobrun sabar awalnya tidak sabar tapi nanti berjalannya waktu dia mulai bersabar nah itu di dalam hadis innama sobru'inda sodamatil ula subtansi sabar itu ketika terjadi musibah dibenturan yang pertama kalau dia bersabar disebut dengan orang yang bersabar sobir disebut di atas sobir namanya sobur sangat bersabar nah sabarnya Nabi Ayyub berbeda di atas sobrun jamil sabarnya bersyukur bukan mengeluh lagi tapi mengsyukuri jadi ujian yang Allah berikan kepadanya ia syukuri ia katakan sudah puluhan tahun Allah berikan saya ni'mat karena memang Nabi Ayyub ini dikasih banyak kenikmatan oleh Allah kaya raya punya anak banyak punya tanah juga berlimpah punya hewan ternak beliau Nabi yang kaya tapi ketika diberikan ujian kekayaannya semuanya hancur habis anak-anaknya semuanya meninggal dunia tapi dia mengatakan apa saya sudah diberikan ni'mat oleh Allah puluhan tahun sekarang saatnya saya harus mensyukuri ujian yang Allah berikan hanya beberapa tahun jadi dia syukuri dan tidak memprotes ujian yang Allah Ta'ala berikan kepadanya selamat menikmati selamat menikmati